Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi semuanya apa kabar semoga kalian sehat dan semoga kalian bahagia selalu nah di pagi kali ini aku mau bikin amunisi yang bikin badan supaya lebih segar gitu ya yaitu teh air teh hangat gitu biasanya aku pagi-pagi itu emang bikin air teh hangat tapi tanpa gula ya nah ini aku kocok-kocok supaya si tehnya itu larut karena si tehnya ini kalau misalnya teh botol itu susah banget larutnya terus ini udah jadi alhamdulillah ya langsung kita minum nah setelah ini aku mau masak nasi terus terus karena semalam itu ada sisa nasi sayang banget buat dibuang jadi aku langsung aja sisihin nasinya itu kan sayang banget tapi kalau misalnya untuk hari ini tuh masak segini tuh kurang ya jadi mau aku masak dulu aja nasinya udah nasinya mateng gitu nanti nasi ini bakalan aku campur sama nasi yang baru terus langsung aja ini udah aku cuci si apa namanya magic combnya itu terus disini aku mau mau masak sekitar dua gelas gitu ya gak banyak-banyak soalnya kan yang makan cuma tiga orang terus satunya juga kuinara kuinara tuh makannya gak terlalu banyak banget terus langsung aja ini aku kasih air air-airnya aku pakai air galon ya teman-teman seperti biasa nah ini aku ukur dulu supaya airnya gak kebanyakan dan gak terlalu sedikit seperti itu terus langsung aja ini mau aku masukin ke dalam magic combnya oh iya gimana nih bun kabarnya apakah kalian sudah bikin nasi atau udah masak belum terus ini bagian si magic combnya dalamnya juga aku lap-lap ya karena kan kita tuh setiap hari makannya nasi ya jadi magic combnya ini harus tetap bersih gitu karena kalau misalnya sampai kotor nasi yang kita makan itu bakalan kena bakteri dan sebagainya nah terus udah gitu lanjut ini aku mau lihat sisa sisa bahan makanan apa yang ada di kulkas ternyata cuman ada tempe sama ada toge sayur sesim sama oncum gitu nah aku mau bikin orek tempe sama tumis sayur simple aja masakan aku kali ini karena yang makan kan cuman aku sama mbakku terus sama kuinara juga mungkin besok bakalan aku food fried karena kan ini ngabisin sisa makanan aja nah udah gitu lanjut aja ini aku mau iris-iris si tempenya karena aku mau bikin tempe orek gitu nah ini speednya langsung aku cepetin aja ya karena kan takutnya kalian tuh ngerasa bosan gitu ya kalau misalnya lambat gitu kalau misalnya cepet kan kayak gini lebih apa ya lebih semangat gitu kayaknya masaknya oh iya bun kalian hari ini masak apa nih boleh komen ya terus ini juga aku taro si sayurannya ini ke tempat kontainer gitu belum aku cuci nanti bakalan aku mau cuci terus ini aku iris-iris bawangnya bawang merah bawang putih buat numisnya sekarang tuh aku kalau masak tuh gak terlalu ribet ya jadi paling yang tumis-tumis gitu jarang sekarang kalau misalnya yang bersantan atau yang pakai bumbu lengkap gitu aku jarang banget sekarang tuh aku kebanyakan tumis goreng kalau enggak ungkep gitu ya terus aku juga iris-iris ini cabai hijaunya karena si tempe orek sama si sayur togenya itu mau aku kasih cabai hijau karena kan kalau cabai hijau itu gak terlalu pedes ya gak ada rasa pedesnya cuman ada anget-anget gimana gitu jadi kuinara juga masih bisa makan gitu terus yang terakhir ini juga aku mau bikin sambel sambelnya aku pakai seperti biasa ada cabai setan cabai rawit hijau sama cabai merah supaya gak terlalu pedes ya karena kemarin aku baru engeh gitu aku bikin sambel ternyata tuh sambelnya tuh gak pakai tomat jadi rasanya tuh pedes banget apalagi cabainya tuh cuman cabai setan aja gak aku campurin sama cabai rawit hijau atau sama apa namanya cabai merah keriting terus langsung aja ini aku mau goreng si tempenya ini gorengnya setengah matang aja teman-teman terus ini kiranya udah agak matang gitu ya udah setengah matang langsung aja aku angkat aku tirisin ke saringannya udah gitu ini minyaknya aku taruh lagi di mangkoknya karena kan kebanyakan minyaknya ya takutnya gak enak gitu kalau kebanyakan minyak lanjut aku juga langsung aja masukin tempe yang tadi udah aku goreng ke dalam bumbunya ke dalam cabai tumisan yang tadi tumisan cabai bawang sama bawang putih terus ini juga aku kasih kaldu kasih garam sama kasih gula seperti biasa ya simple aja nah ini masakan aku yang pertama udah jadi lanjut ini masakan kedua aku mau tumis si toge sebelumnya aku tumis dulu ini bawang merah bawang putih sama cabainya nah aku pindah posisi seperti ini supaya lebih jelas ya terus ini langsung aja aku masukin si toge terus aku masukin juga air tambah garam kaldu sama gula seperti itu aja temen temen masakan aku ya simple walaupun cuman masakan seperti ini tapi ini beneran nikmat banget ya apalagi kalau misalnya ditambah sambal kayak gini pokoknya makanan apapun yang kita makan yang penting ada sambal pasti nikmat banget gitu terus ini lanjut lagi aku mau goreng sambalnya gak terlalu banyak sih aku bikin sambal karena kan kalau sambal ini aku aja ya yang makan baku gak makan terus narah juga gak makan sambal terus ini si codetnya itu aku kasih air terus kemarin tuh masih ada sisa sambal langsung aja aku satuin ke dalam sambal yang baru gini terus airnya aku kasih air deh si sambalnya maksudnya biasanya tuh aku kalau misalnya bikin sambal goreng tuh kayak gini jadi bukan sambal goreng yang kering gitu jadi aku tambahin air gitu terus aku nunggu saat gitu airnya enak banget pokoknya terus tadi aku tambahin gula garam kaldu sama micin karena kan kalau sambal kuinaran gak makannya jadi aku kasih micin dikit supaya lebih enak sama sedep gitu masakannya terus lanjut ini si kompornya itu aku bersihin dulu seperti biasa bersihnya pakai sponge sama sunlight gitu supaya lebih pinjlong terus ini langsung dielap pakai kanebo pokoknya cara seperti ini top banget kalau misalnya buat bersihin si dapurnya nah lanjut aja ini aku mau keluarin motor karena kan sempit banget ini aku mau beres-beres dalam rumah mau beresin kamar mau beresin ruang tamu mau beresin kamar belakang gitu soalnya kan tadi dapur udah selesai ya semuanya oh iya sebelum aku ngeluarin motor juga tadi aku cuci piring juga cuman gak aku record gitu terus aku abis mandiin kuinara ini terus sekarang tuh mau pakaiin baju cuinara alhamdulillah pokoknya walaupun aktivitasnya padat merayat tapi tetap disyukuri tetap dinikmati gitu apalagi ada cuinara cuinara tuh sumber semangat aku ya teman-teman gitu terus ini langsung aja aku ikat rambutnya cuinara seperti biasa biasanya tuh cuinara gak pernah mau dikuncir gini cuman aku biasain dikuncir jadi sekarang tuh udah terbiasa habis mandi dia pengennya dikuncir gitu tapi kalau misalnya kuncirnya yang berlebihan dia juga gak mau nah ini dia penampakan kamar aku kalau misalnya pagi hari super duper berantakan banget ini udah ada anduk udah ada baju udah ada macem-macem jaket segala macem pokoknya ya langsung aja ini mau aku bersihin supaya lebih enak gitu ya pas kita mau tidur siangnya juga enak kalau misalnya lihat kasur bersih terus ini tadi aku sapu-sapuin si kasurnya ini biar gak ada butiran pasir yang ada di atas kasur gitu nah ini aku gak tau ternyata cuinara itu say hello sama kameranya gitu udah lanjut lagi ya aku beresin si bantal-bantal ini cuinara ada aja gitu ya tingkahnya dia tuh kalau misalnya aku beresin kasur kayak gini pasti loncat-loncat begitu nah lanjut lagi ya aku lanjut beresin si meja ini seperti biasa ini walaupun setiap hari diberesin tetap aja berantakan tuh ini cuinara halo nah langsung aja aku lep-lep terus lanjut ini karena tv-nya gak ditonton gak ada yang nonton makanya aku langsung matiin aja tv-nya mau aku beresin semuanya gitu terus aku lap-lap seperti biasa nah disini juga aku lapin magic comb-nya terus bawa-bawa magic comb kolong-kolong gitu soalnya kan banyak banget debu yang nempel disitu walaupun sering dibersihin ya terus ini aku ambilin anduk-anduk yang belum dijemur mau aku jemur terus langsung aja ini karpetnya mau aku bersihin pakai sapu lidi karena kan banyak banget rambut banyak banget kotoran gitu langsung mau aku bersihin dilipet terus mau aku sapu sapuin deh nah ini bekas mukena yang tadi subuh aku pakai buat solat subuh ya jadi aku tuh asal naruh aja aku taruh disitu terus aku mau beresin ke kamar seperti itu terus lanjut aku mau sapu jadi aku tuh nyapu dari kamar depan gitu ya biar teratur semuanya dari kamar depan terus ke kamar belakang gitu semuanya harus kesapu ya supaya gak kotor lagi tapi tetep aja walaupun disapu setiap hari setiap detik setiap jam tapi tetep ada jahat ada debu nah ini aku lagi sapu-sapu kuinara lagi main di luar sama kakakku biasanya sih dia kalau manggil kakakku itu mbu ya ibu maksudnya jadi dia udah nganggep kakakku itu sebagai ibu dia sendiri ibu kedua gitu istilahnya jadi kalau misalnya naruh main disana tuh dia seneng banget gitu misalnya ada suaminya juga suaminya kakakku maksudnya gitu ya sering diajak main diajak di kodong-kodong jadi naruh betah banget disana jadi semenjak aku disini aku jarang banget sama naruh bukan jarang sih maksudnya naruh tuh lebih banyak disana tapi gak apa-apa sih sebenernya aku lebih enak juga lebih luluasa gitu tapi tetep aja ya peran seorang ibu masih tetep dijalanin gitu nah ini aku mau unboxing sebuah paket yang kemarin aku beli Alhamdulillah ya suami aku dapet rezeki jadi ini tuh aku pesen kalung sama gelang tapi ternyata pas aku buka gelangnya itu kekecilan bener-bener kekecilan gak muat gitu padahal udah aku ukur diameter tangan aku tapi masih tetep kekecilan terus udah gitu karena kekecilan makanya aku tukerin lagi jadi aku kirim lagi si paketnya nah ini aku mau ke ekspedisi aku mau ke JNT Express gitu yang ada di deket rumah aku jadi biar gak jauh-jauh nah ini aku udah sampe di JNT nya mau langsung aku tukerin aja jadi paketnya itu mau aku kirim lagi kesana jadi mau dituker gitu tapi harganya tuh harga jual dulu baru harga beli baru gitu tapi gak apa-apa ya daripada gak kepake kita beli mahal-mahal tapi gak kepake gitu terus ini aku udah selesai ya jadi abis ini aku mau pulang tapi sebelum pulang aku mau mampir dulu ke tempat sayur nah ini tempat sayur yang lengkap dan murah banget jadi kalau aku beli sayur itu kadang di pasar ya kadang disini terus ini aku udah selesai beli sayurnya tinggal nunggu kembaliannya dia gak ada receh jadi nunggu ada receh dulu sebentar jadi uang aku tuh Rp50.000 belanjaan aku cuma habis Rp25.000 gitu nah ini disini aku beli cabai merah keriting ini tuh belinya Rp5.000 tapi beneran banyak banget terus aku juga beli capcai beli bakso beli tomat beli bawang putih beli bawang bombay karena besok aku mau bikin ayam saori saus tiram gitu terus sama bikin capcai pake bakso ini tadinya cabainya itu mau aku kupas-kupasin tapi ternyata cabainya itu lembab gitu jadi ada yang busuk ada yang bagus gitu jadi aku pilihin dulu yang bagus abis itu mau aku cuci terus yang jeleknya mau aku blender aja dijadikan bumbu merah aja gitu jadi kalo misalnya bikin sambal mau aku campurin aja gitu ini PR banget ya metik-metikin kayak gini tuh paling males banget kalo misalnya gak dipaksain kalo gak dipaksain tuh pokoknya gak bakalan jalan gitu nah jadi ini aku tuh beli 5 ribu segini banyak ya temen-temen nah ini yang jelek-jeleknya mau aku blender terus mau aku simpen di wadah terus masukin kulkas deh jadi kalo misalnya mau pake tinggal diambil di kulkas terus ini udah aku cuci terus ini juga ada sisa cabai-cabai setan sama cabai hijau sisa-sisa bawa minggu kemarin aku belum habis jadi mau aku satuin aja sekalian biar gak banyak tempat terus ini juga aku pisah-pisahin yang busuk sama yang masih layak pakai gitu ya terus ini juga aku beli tomat sama beli apa tadi bombay terus ini mau aku beresin semuanya capcahnya juga gak aku cuci dulu mau aku simpen aja karena besok mau aku masak langsung aku masak gitu udah sih segini aja sayuran aku karena ini cuman buat besok doang ya masak buat hari minggu karena suami aku kan pulang jadi aku harus masak yang spesial buat dia terus ini sekalian aku pilih-pilihin bahan makanan yang udah gak kepake gitu terus ini aku beli tape karena kan aku jualan gabin tape gitu ya jadi ini stok tape buat nanti kalau misalnya aku mau bikin gabin tape terus ini juga aku pilihin jahe lengkuas sama kunyitnya nah ini langsung aja aku masukin lihat boleh lihat nah kulkas aku tuh kosong gak pernah ada apa-apa paling bahan makanan kayak gini terus paling kalau enggak kalau lagi ada stok buah-buahan ya buah-buahan sama stok es krimnya kuinara udah gitu aja nah ini udah malam hari alhamdulillah jadi aku tuh disini tuh biasanya ada pengajian dua minggu sekali ini pertama kali aku ikut pengajian karena aku diajak kakak aku pengajian yaudah aku ikut pengajian ini suasana pengajiannya masya Allah semoga kita diberi lancaran terus oleh Allah subhanahu wa ta'ala terima kasih buat kalian yang sudah nonton video aku boleh aku minta supportnya dengan cara mensubscribe like dan share ke teman-teman kalian terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati